Oke, aman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, hari ini saya lagi berada di workshop extrematic trial Dan itu adalah motor new entry saya Hari ini saya akan melakukan pergantian oli shock di bagian depan Shock depan di motor new entry saya Nah, untuk teman-teman yang sering bertanya di konten youtube terkait dengan takaran oli Mari kita lihat sama-sama untuk takaran olinya berapa Dan alat yang dipakai untuk menakarnya itu seperti apa Karena biasanya untuk proses penakarannya itu saya percayakan di workshop teman saya di extrematic trial Oke, kita langsung saja ke proses penakaran oli shocknya Oke, dan untuk satu lagi Untuk teman-teman yang sering bertanya Untuk bagian shocknya itu kan yang merek Joho Terus, banyak yang bertanya selain merek Joho Apalagi yang pas Rata-rata di sini menggunakan merek Joho Dan sebentar kita lihat part-part yang saya gunakan di motor saya di bagian depan Oke, kita langsung saja ke videonya Terima kasih telah menonton! Ya, jadi untuk teman-teman yang bertanya untuk oli yang dipakai untuk di bagian shock depan Di sini itu menggunakan yang oli yang seperti ini Langsung digunakan di dua botol supaya kita tahu untuk takarannya masing-masing di botol sebelah dan sebelahnya itu takarannya berapa Nah, jadi supaya tidak takutnya nanti kalau kita cuma pakai satu botol lebih dan tidak pakarannya berbeda Nanti hasilnya juga tidak maksimal untuk di motor teman-teman Jadi seperti ini ya Nah, untuk shocknya Dia merek Joho Nah, tulisannya merek Joho Untuk rekomendasi shock yang lain Kayaknya masih Joho yang sering dipakai di sini Jadi kurang tahu untuk merek yang lain Ini alatnya tracker Eh, kunci L dan alat pencungkilnya serta olinya dua botol Dan kita lihat nanti takarannya seperti apa Oke, jadi seperti itu ya teman-teman Untuk proses pergantian oli shock di motor Mio M3 Nah, kita lihat Karena untuk pergantian oli shock Mio M3 saya ini Kayaknya sudah hampir dua tahunan baru ganti lagi Jadi kita lihat ini Olinya pun sudah tidak hitam Tapi kayaknya kemasukan air ini Coklat begini Dia warnanya Nah, untuk informasi lagi Nah, ini teman-teman yang sering bertanya Untuk pernya ini adalah per original dari original Supra Karena ditakutkan kalau menggunakan per yang KW Biasanya untuk jangka waktu yang tidak lama itu Biasa cepat amblas Atau pernya itu tidak maksimal Pasti rusak di bagian dalamnya Nah, dan Jadi yang perlu kita ganti adalah Bambu Joho dan Per original serta penutup yang seperti ini Kayaknya simple sebenarnya Cuma yang paling susah didapat itu adalah bagian penutup ini Makanya sangat jarang kita dapatkan sepaket Untuk peraryattend turunan Terima kasih Dan apa pakai cowok iya iya supaya pas-paski semua di ini ada indikasi kemasukan air jadi harus diganti sil oke sil yang oh yang itu nih nah kalau di motor saya ini kan masalahnya pada saat proses pergantian olisopnya itu olinya itu kayaknya ada kemasukan air sedikit sehingga warna olinya dia tidak berwarna hitam tapi kecoklat-coklatan jadi itu mengindikasikan kalau di soksa itu ada kemasukan air makanya sekalian saya menggantinya mengganti di bagian bagian karet silnya dia untuk karet silnya dia seperti ini 10,5 ini ya untuk penggantian karet silnya dia ini kemungkinan dia bocornya dari sini makanya kita pakai ganti yang yang baru 10,5 ya teman-teman kalau yang ini ganti dan untuk teman-teman saya akan sekadar informasi bahwa untuk proses pergantian bambu supra dimoteh pergantian oli di motor m3 saya itu saya menggunakan tracker seperti ini dan alat pencungkilnya seperti ini dan kunci L serta dua buah oli dan ini saya mengganti bagian karet sil itu dia ukurannya 10,5 seperti ini oke ketika terima kasih Terima kasih.